Personel Mapolres Gerobokan melaksanakan sholat goib untuk para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sholat goib dilakukan secara bergantian, guna tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagai bentuk empati dan belasungkawa kepada keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, Polres Gerobokan melaksanakan sholat goib. Kurang lebih 50 anggota Mapolres Gerobokan melaksanakan sholat goib berjamaah secara bergantian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Usai melaksanakan sholat goib di Masjid Mapolres, para jamaah doa bersama untuk mendoakan korban kecelakaan Sriwijaya Air. Selain itu juga untuk menyampaikan rasa empati dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban tragedi tersebut, agar diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi musibah tersebut. Jadi seluruh anggota Polres Gerobokan seluruhnya melaksanakan pergantian sholat goib sebagai wujud empati dari anggota Polri Polres Gerobokan kepada para korban dari tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Seperti diberitakan Sriwijaya Air SJ182 jatuh di tengah perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak pada Sabtu lalu. Rifai Yandoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah